Intro Halo Pappers Balik lagi nih di Revive Review web Kali ini aku mau ngebahas Atau ngulik-ngulik yang terbaru nih Ini tuh pot air Dari Hellfive ya Ini pot terbarunya Kalian bisa lihat dari tampilannya Ini ada bentukannya Terus ada tulisan Hellfive AirPod Kit Dan di sebelah kirinya Juga ada tulisan AirPod Kit Terus Untuk di sebelah kanannya ini Dia ada deskripsinya ya Dia ada clear LED screen Terus ada adjustable power Dia tuh maksimal 18W Terus ada built-in Bateri 800mAh tuh Cukup gede kan Terus dia udah type C charging juga Dan dia compatible Sama Air Light Pod Juga Gak perlu lama-lama kita langsung Oper Ini bisa dilihatkan dia warnanya tuh Cakep banget ya Nah disini tuh ada satu buah potnya Dan ini warnanya gradasi gitu tuh Di warna hijau ke biru Terus di dalam kotak ini Ada apa nih Ada satu buah cartridge Terus ada satu buah user manual booknya Terus ada apa lagi nih Ada satu buah lanyard Dan satu buah USB Type C cable nya Kita singkirkan dulu Pertama-tama kita buka dulu nih Lanyard nya Itu warnanya cakep banget tuh Pink terus dia ada Ungu-ungunya gitu nih Bisa dilihat ada tulisannya Hellfab Tuh Dan dia ada dua jenis gitu nih Nih Ada yang garis-garis kayak gini Warnanya ungu Dan ada yang warna pink kayak gini Tuh Kain cakep banget Terus Oke ini dari bahannya tuh Aluminium E ya Terus dari segi cetnya Dia tuh Tuh kokoh banget loh Beset-beset kayak gini Ini pake kuku dia gak bakal ke kotak nih Karena cetnya tebel banget Dan dia cukup simple Dengan tulisan hellfab di belakangnya Dan di depannya ada tombol powernya juga Dan kalau misalkan kalian pengen nyalain Kalian tinggal pencet 5 kali aja nih Itu 2, 3, 4, 5 Nah Sampai nyala kayak gini ya Terus disini itu Kalian kalau misalkan pengen ganti wattnya Karena dia bisa diganti-gantikan Bisa dikecilin atau ditinggikan juga Kalian tinggal pencet 3 kali Untuk naikin ya Tuh Watt 3 Tuh Sampai kedip-kedip Kalian tinggal sesuaiin deh Watt yang pengen kalian pake tuh berapa Dan dia kalau misalkan sudah sampai Watt tertingginya Dia balik lagi ke Angka paling kecilnya ya Oke kita langsung buka aja nih Si cartridge-nya Dan disini aku dapet Coil yang 0,8 nya ya Oke Dan disini aku mau isi pake L-Hilo laba ya Nah biasanya Kalau Aduh Kalau cartridge ada coilnya kayak gini Aku bakal tetesin dulu si coilnya Biar dia lebih cepat meresapnya gitu Tuh Hmm Oke Tinggal dimasukin aja ke potnya Diteken Nah untuk isi liquidnya Kalian gampang banget Tinggal cari yang ada karetnya Kayak gini nih Tinggal masukin aja liquidnya ya Dan aku biasanya pake itu Di setengah cartridge-nya Biar gak terlalu banyak Dan biasanya aku Kalau misalkan biar cepat Aku gini-gini nih Gitu-gitu Aku isep-isep gitu Gak tau sih ngaruh apa Enggak Cuma menurut aku sih dia ngaruh Soalnya kayak lebih cepat ngeresep gitu Oke kita tungguin ya Selama 5 menit Oke aku udah tungguin Selama 5 menit nih Si cartridge-nya Sekarang kita bakal cobain ya Masukin dulu Nah Dan dia sistemnya lock gitu tuh Jadi harus di klik kayak gitu ya Dan dia gak bakal cepat Apa namanya Copot gitu Kan biasanya kalau magnet tuh Rata-rata lebih cepat copot nih Daripada yang di klik kayak gitu ya Dan disini dia ada 2 mode nih Bisa kalian auto draw Atau langsung puff Dan kalian bisa pencet si tombolnya ini Disini aku pake 15 watt tuh Kalian bisa denger ya Tuh Gila power ya Joss banget Aku mau cobain pas dipencet dulu ya Oke nah bedanya itu Kalau misalkan kalian auto draw Itu tuh ngikutin kayak kemampuan kalian pas nge puffnya gitu Nah kalau misalkan kalian dipencet tuh Kayak gitu dia bener-bener stabil Dia ngikutin si power dari potnya tersendiri Oke ini bener-bener ya powernya tuh joss banget Udah gitu dari segi flavornya Dia tuh bener-bener bold banget ya Dan ngeblend Nah karena liquidnya ini tuh ada strawberry, raspberry, sama ada blueberry juga ya Dan bener-bener tuh tiga-tiganya tuh Dapet banget nih disini ngeblend Dan aku sih pertama nyobain tuh kayak ada rasa Apa sih raspberry gitu tuh Masuk ke mulut raspberry Terus pas excelnya itu baru tuh si blueberry dan strawberry-nya nongol dia ya Ada kecut-kecutnya gitu Oke dan aku kayaknya bakalan kasih ratingnya nih Dari segi power, segi desain, terus dari flavor dan nikotin juga ya Aku mulai dari desainnya Desainnya ini cakep banget ya Aku suka nih pot-pot simple kayak gini Dan dia juga gak begitu berat nih Jadi kalau misalkan digantungin disini Dipakaian lanyar Dia bener-bener enteng Gak bikin kalian pegel-pegel gitu Aku kasih nilai 9,5 Terus dari segi flavornya Aku kasih nilai dia 9,5 juga Soalnya dia bener-bener bold banget deh Kalau misalkan kalian penasaran kalian wajib banget cobain ya Cobain sendiri buat buktiin Bener gak sih omongan aku kayak gitu Terus dari segi powernya Aku kasih nilai 10 Karena bener-bener nih Powernya tuh Tuh bener-bener joss banget tuh Sekali pencet tuh langsung naik gitu loh powernya Dan dari segi nikotinnya Aku kasih nilai 8,5 Nah soalnya aku gak begitu suka nikotin ya Dan ini nikotinnya tuh bener-bener lumayan terasa gitu Oke buat kalian yang penasaran Kalian bakal dapetin ini sebentar lagi ya Jadi tungguin aja di VB Kalian tuh harus banget pantengin terus ya Instagram VB Pokoknya update-update terbaru kita Nah pokoknya ini tuh sangat rekomen dan wajib kalian cobain Dan dia tuh banyak banget warnanya juga Dan buat kalian yang pengen tau update terbaru apa dari kita Kalian bisa cek Instagram kita di VB.id Dan VB.distribution juga Buat kalian yang pengen konsultasi liquid Device atau yang lain-lainnya Kalian bisa langsung DM kita Atau klik link 3 yang ada di bio Instagram kita ya Atau kalian bisa juga nih Lihat nih di bawah sini ya Terus buat kalian yang jauh di luar kota Kalian gak perlu khawatir Karena kita ada di Shopee dan Tokopedia juga Nah buat kalian yang pengen ke store kita Boleh banget Karena kita ada di VB Fatmawati Dan VB Tabat juga ya Oke kalau gitu sekian Revep kali ini tentang Pout Air dari Helvep ya Oke pokoknya kalian tunggu ya Revep-revep selanjutnya Karena masih banyak lagi yang bakalan Kita ulik-ulik manja disini Oke kalau gitu sekian Revep kali ini Gege pamit Bye bye